Hello everybody in Indonesia, I'm very happy to send you a short. Piala Dunia 2026 punya aturan baru, peluang tim DAS Indonesia lolos semakin besar. Ajang Piala Dunia merupakan impian seluruh tim DAS sepak bola untuk bisa berpartisipasi dalam ajang tersebut. Dan kini ada perubahan dalam gelaran Piala Dunia 2026 yang bakal digelar di Amerika Serikat. Seperti diketahui bahwa Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat akan diikuti oleh 48 peserta. Kabar baik bagi tim DAS Indonesia karena punya peluang besar untuk bisa lolos keputaran final Piala Dunia 2026. Di mana kegotaan negara Asia resmi bertambah menjadi 8 tim. Wacana ini sudah digaungkan FIFA sejak 2016 lalu, di mana Presiden FIFA Gianni Ivan Tindo menjelaskan. Bila wacana penambahan peserta Piala Dunia dari 32 jadi 48 tim adalah salah satu bentuk pengembangan sepak bola dunia. ALC mengumumkan secara langsung penambahan wakil Asia menjadi 8 plus 1 tim di Piala Dunia 2026. Dilansir dari laman resmi ALC dijelaskan pula alur kualifikasi Piala Dunia 2026 sehingga mendapatkan ke-8 plus 1 wakil Asia. Bambang pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Sonda Asia. Di babak ini ada 22 tim yang memiliki ranking dari 26 hingga 47 di ALC. Mereka akan bertanding secara home and away. Lalu 11 pemenang akan melaju ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Sonda Asia. Lalu babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Sonda Asia. 11 tim yang lolos dari babak pertama akan bergabung dengan tim peringkat 1 hingga 25 Asia. Sehingga ada 36 tim di babak ini dibagi ke dalam 9 grup menggunakan format round robin. Di mana nantinya 18 tim peringkat 1 dan 2 dari masing-masing grup akan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekaligus otomatis lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana sebanyak 18 tim dibagi menjadi 3 grup yakni A, B, dan C. Di mana peringkat 1 dan 2 masing-masing grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Hal ini berarti sudah ada 6 tim yang jadi wakil Asia. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua wakil Asia lagi diperoleh dari 6 tim yang jadi peringkat ketiga dan keempat masing-masing grup di babak ketiga. Keadaan tim dibagi jadi 2 grup A dan grup B, lalu bertanding dalam format 1 pertemuan. Juara grup A dan B jadi 2 wakil Asia di Piala Dunia 2026. Peserta di babak ini adalah peringkat kedua di masing-masing grup di babak keempat. Pemenang dari pertandingan 2 tim ini akan jadi perwakilan Asia di playoff interkontinental. Menurut aturan di atas, maka tim Nas Indonesia akan mengawali langkah ke Piala Dunia 2026 dari Bapak Kualifikasi Piala Dunia 2026 Sonda Asia. Hal ini karena tim Nas Indonesia saat ini menempati peringkat ke-155 dunia atau 30 Asia. Jika menambahkan kuota Asia di Piala Dunia 2026 ini, peluang Indonesia lebih besar apalagi nantinya Scott Garuda. Bisa diperkuat oleh pemain naturalisasi dan keturunan. Tim Nas U16 masih banyak kekurangan. Iwan Bule minta Indra Syafri turun tangan. Ketua Umum PSSI Mohamad Iriawan meminta Direktur Teknik Indra Syafri segera berkomunikasi dengan pelatih tim Nas U16 Indonesia, Bimal Sakti. Yang ini selesai laga pertama grup A Piala AFF U16 2022 melawan Filipina kemarin. Sebab Iriawan menilai bahwa ada sejumlah kekurangan dari tim Nas U16 Indonesia. Adapun pada pertandingan yang dikelar di Stadion Maguoharjo Sleman, tim Aswan Bimal Sakti pada akhirnya berhasil menang 2-0 pada Minggu Malat. Saya memerintahkan Direktur Teknik PSSI untuk berkomunikasi dengan pelatih tim Nas U16 Bimal Sakti. Masih banyak kekurangan yang mesti diperbaiki, kata Iriawan. Menurut pengamatannya, beberapa kekurangan tim Nas U16 Indonesia utamanya terletak pada sektor penjaga gawat, pertahanan, dan juga lini serang. Untuk keeper lelaki yang akrab di Sapa Iwan Bule itu menyebut bahwa Andrika Fatih Rahman masih sering melakukan kesalahan fatal yang nyaris merugi kantir. Sementara di lini pertahanan, ia menyebut bahwa para pemain masih sering melakukan aksi-aksi tidak perlu yang juga berpotensi menghasilkan kesalahan. Adapun untuk lini serang, diakui tingkat konversi peluang menjadi goal masih sangat buruk. Itu terlihat dari kandasnya beberapa kesempatan emas yang belum bisa dimaksimalkan. Saya menginstruksikan kepada Direktur Teknik PSSI untuk menunjukkan potongan-potongan video kesalahan pemain untuk menjadi bahan evaluasi, agar penampilan lebih baik. Terlepas dari hasil evaluasi dan catatan tersebut, Iwan Bule tetap mengapresiasi perjuangan pemain, pelatih, dan staff tim Das U16 Indonesia yang sukses mengalahkan Filipina. Menurut purnawirawan perwira polisi itu, kesalahan para pemain memang wajar mengingat usia mereka yang masih remaja. Terima kasih telah menonton!